Intro 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 Mama Iya Papa Mama kan pramugari Mama kan pramugari Sedangkan Papa kan pilot pesawat telepon Pesawat dong Pesawat Pesawat terbang ya Pesawat telepon gak bisa dinaikin dong Hari ini anak kita mau memperkenalkan Siapa Calon pacarnya Apa? Udah siap belum? Ketemu calon mantuk Pacar aku tuh musisi terkental 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 Apakah pacar kamu sejenis susu Susu Pokoknya Papa pengen punya mantu yang Mapan Karena jatuh cinta itu pakai perasaan Tapi miaranya pakai penghasilan Pesawat Tapi pacar aku tuh musisi terkenal Anak Ben Pasti Papa Mama suka deh pokoknya Ah Anak Ben Hei 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 Yang tereak berarti ngerasa Hei 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 Ya pokoknya Papa pengen Ya Kamu dapet Calon yang layak Mendampingi kamu Karena kamu adalah seorang dokter Minimal calon kamu itu Pasien Masih Kalau mau dokter Minimal Profesor Ya Masih Masih Pasien Kalo pasien ya sama-sama aja Bisa yang gimana aja kan Tapi Pama pacar aku tuh keren Dia tuh selalu ada waktu buat aku Walaupun dia anak band gitu ya, dia tuh performnya jarang, makanya bandnya aja namanya... Bandnya tuh namanya saking jarang performnya, namanya tuh Tumben. Ih banget bukan? Aku suka banget sama dia. Iya tapi kan sayang, ya. Papa pernah denger pacar kamu katanya nyari istri pengen yang bisa diajak susah. Papa gedein anak bukan untuk bisa diajak susah. Diajak susah! Ya? Ya? Ingat Tessy, ingat pesan-pesan dari ayah kamu, ya? Ya udah deh, ya udah daripada ntar udah negatif thinking duluan, aku panggil dulu deh pacar aku. Boleh diperkenalkan dulu. Mana pacarnya? Papa mau kenal. Ayang! Oh gue punya manusia, punya dasar, punya hati. Jangan sama kandengnya, bisa berlatih. Ini siapa nih? Ini papa A. Saya papanya. Oh ayah. Ini, ini bisa nebak gak siapa? Ini istri saya. Oh mama. Kita. Apakah anda ambayan? Kamu pacaran sama anak saya? Mau dong. Kan udah. Ditanya. Kamu pacaran. Kamu pacaran sama anak saya. Kamu pacar. Kamu pacarnya apa mau berantem sama saya? Kabar. Tenang. Ya tenang lagi keselnya sama si itu. Saya mau tes kamu vokalis. Vokalis gimana? Busik emang denger dia. Vokalis dia anak band banget. Kamu nyanyiin lagu rock. Hey. Ehh. Makasih dulu ya, nyanyiin. Coba. Coba, aku rock ya. Coba. Coba. Cash, cash. Cek. 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 Cek, cek. 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 Dia gak mau cek muunya cash. Cek. Oh transfer. Nyanyi. Coba saya mau denger suaranya. Bisa gak? Musrik. Kalau bulan bisa monyong Kalau bulan bisa ngomong Kalau bulan bisa monyong Pernah lihat bulan monyong Gua inget mali janinya ya Inget mali Tapi papa gak yakin ini anak band Bener anak band Siapa yang mau ngerekam Gini ya Pak Desi Mama bukannya apa-apa Mama tuh sebenernya udah nyiapin jodoh buat kamu Daripada dia ini katanya musisi kok Lagu aja gak tau Ini ada jodoh buat kamu ya Kamu gak boleh tolak ini jodoh buat kamu Dari mama sama papa Dia apa tentara Dia adalah seorang tentara Wah hebat Sini nak masuk nak Sini sayang Mama Tentara tuh kita bangga dengan kegagahan Tadinya dia gagah pak Siap sedia perang menang Ini udah terima hancurnya doang Lebet aja dia gagah kok pak Taper Pasukan Maju Jangan 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 Dilarang Maju Ini apaan pak Hah Ini apaan Prajurit Tentara Prajurit Ini Ya Prajurit Gitu Iya prajurit Jadi apa Prajurit Hah Prajurit Jadi apaan sih Prajurit Jadi apaan sih Dibilangin prajurit Jadi apa Jadi apa Ini pilihan mama Ya itu tadinya pilihan mama Tapi tadi kayaknya gak gini deh Pas mama milih gak begini Habis perang Perang pak Perang lawan Perang lawan apa Jasa Jerman Bapak punya calon buat kamu Karena papa seorang pilot Papa punya calon seorang masinit Coba masuk-masin sini calon-calon papa Halo 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 Ihh Papa Kalau ini mama-mama juga mau Hehehe Bukan buat mama Ini kenalin Nama kamu siapa? Nama saya Kazak Kazak Kamu? Jevie Jevie Ada dua Nah Wow Apakah aku boleh dua-duanya? Hahaha Dia siap miliran dikasih yang begini Gini calon dari papa ganteng-ganteng cak. Ha? Bentar. Apa? Soalnya akrab nih. Coba misalnya kalian lagi bertugas. Tiba-tiba ada penumpang yang rese. Yang banyak maunya. Bagaimana kalian menanganinya. Oke. Nah ini yang rese biasa. Yang rese ini. Penumpangnya penumpang. Ini penumpang yang banyak maunya. Banyak maunya. Banyak maunya. Banyak maunya rese. Oke. Terus di sisi lain ada ibu-ibu hamil. Kamu hamil. Oke. Aku hamil ya. Kamu bekerja sama. Oke. Siap? Oke mulai ya. Satu. Dua. Tiga. Halo ibu. Masa dulu mohon maaf nih saya lagi ngadim. Ngidam. 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 Oh iya bener. Ibu mau kemana? Ini saya kebetulan lagi hamil. Ibu hamilnya udah berapa bulan? Ini saya udah empat tahun. Empat tahun. Pengen minta dielus-elus. Boleh boleh. Ini kayaknya. Mas suaminya kemana ibu? Suami saya. Saya butuh sandaran mas. Eh. Ini anaknya cewek pasti ya bu? Ini saya gak tau anak saya cewek atau cowok. Saya belum beriksa. Sepertinya cewek dasarnya ibunya cantik banget. Tiba-tiba datanglah pereman mabuk ke dalam kereta. Pereman mabuk. Mabuk mabuk. Mabuk mabuk. Mabuk mabuk. Pereman datang mabuk. Eh. Mabuk mabuk. Gak lakukan. Pak. Apa? Tolongin dong. Bapak mau kemana? Mabuk mabuk. Mabuk mabuk. Kayaknya susah banget ya. Mabuk mabuk mabuk. Mabuk mabuk. Mabuk mabuk. Mabuk mabuk. Mabuk mabuk. Duduk pak. Duduk. Isra dulu. Nah. Oh gitu. Nah kita main ngobrol-ngobrol sama Jeffy juga sama kaza. Kalian pernah mengalami hal kayak kita gak? Katanya pernah yang ibu-ibu hamil. Sengaja. Tapi padahal gak hamil gitu ya. Gimana kejadiannya? Waktu itu pada posisinya lagi di kantor. Oke. Datang perumpang ibu-ibu. Samperin. Dia bilang katanya lagi hamil. Oke. Dia lagi ngidam. Katanya lagi 4 bulan. Ngidam. Pengen perutnya diulus-ulus. Terus setelah akhirnya kita samperin. Karena sekuriti bilang. Terus setelah disamperin. Kita foto. Cuman untuk pegang perutnya kita gak berani. Karena bukan mohrim kan? Nah terus. Untuk beberapa hari kedepannya ternyata itu orang bukan hamil. Ternyata pura-pura. Oh. Karena pengen ketepun pegang dipot. Iya. Pake awet pegang perutnya ya. Ada kejadian unik apalagi? Kalau karzak apa? Nah jadi waktu itu ada cewek nih. Dia tuh pengen banget nih. Untuk duduk di kabin. Oke. Dia tuh pengen ikut masuk di tempat masinis. Tempat masinis. Nah. Terus? Maksa. Dia tuh pengen duduk berdua intinya. Oh. Terus saya bilang gini. Kalau pengen duduk berdua ya udah kita ke pelaminan aja. Iya. Ya. 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 Terima kasih telah menonton!